Ya Allah, Ya Allah, Buhri Allah, Allah Fakbar, Allah, Astagfirullah, Allah Sumberwole mengungsi terjadi erupsi Gunung Semeru lahar Warga Gunung Saur mengungsi, warga Gunung Saur mengungsi lahar besar Ini tidak kelihatan pekat, mohon untuk media segera, BPD segera meluncur, mohon untuk semuanya bersiaga Seperti kita ketahui Gunung Semeru mengalami erupsi Sabtu, tanggal 4 Desen per tahun 2021 pada sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Selebes Magazine.com Lokasi Gunung Semeru berada di Jawa Timur itu meletus hingga mengeliarkan guguran awan panas Hal itu membuat warga di sekitar Gunung Semeru panik Dari sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari Gunung Semeru mengalami beberapa letusan lava pijar Saat itu pihaknya mengaku sudah bersiap melakukan keadaan kedaruratan Beberapa kawasan sekitar lereng gunung seperti di kecamatan Pronojiwo dan Candipuro terkena hujan abu Banyak warga dari dua kecamatan itu pun diminta untuk mengungsi BMKG memperakirakan abu vulkanik yang dikeluarkan letusan Gunung Semeru cenderung mengarah ke barat hingga barat daya Pakar ITB beberkan penyebab Gunung Semeru meletus Nomor 3 bikin merinding Gunung Semeru erupsi pada Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 Ahli Vulkanologi dari Institut Teknologi Bandung, ITB, Dr. Engineer Mirzam Abdurrahman pun menjelaskan penyebab Gunung Semeru meletus Menurut Mirzam, material aliran lahar yang terjadi di Gunung Semeru merupakan akumulasi dari letusan sebelumnya Material tersebut telah menutupi kawah gunung tersebut Melansir laman resmi ITB di it.ac.id Senin, tanggal 6 Desember 2021 Seperti diberitakan Gunung Semeru erupsi pada Sabtu sore, tanggal 4 Desember 2021 Sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat Mengutip dari Magma Indonesia Siswa letusan tidak teramati akan tetapi erupsi ini terutam di seismograf dengan amplitude maksimum 25 mm dan durasi 5.160 detik Guguran sejauh 1.700 meter menurut Mirzam Saat terjadi erupsi warga cenderung tidak merasakan adanya gempa, akan tetapi tetap terekam oleh seismograf Hal ini disebabkan oleh sedikitnya material yang berada di dalam dapur magma Penyebab Gunung Semeru meletus dia menjelaskan, ada 3 penyebab Gunung Semeru meletus Pertama karena volume di dapur magma Gunung Semeru sudah penuh Penyebab Gunung Semeru yang ketiga ternyata tak dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar Faktor yang ketiga ini sepertinya yang terjadi di Semeru, jadi ketika curah hujannya cukup tinggi Abu vulkanik yang menahan di puncaknya baik dari akumulasi letusan sebelumnya Terkikis oleh air, sehingga Gunung Api kehilangan beban pujar dia Meskipun isi dapur magmanya sedikit yang bisa dilihat dari aktivitas kegempaan yang sedikit Hanya bisa dideteksi oleh alat namun tidak dirasakan oleh orang yang tinggal di sekitarnya Semeru tetap bisa erupsi, sambungnya Dosen pada kelompok keahlian petrologi, vulkanologi, dan geografis Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, FITB, ini mengatakan Gunung Semeru merupakan salah satu gunung api aktif tipe A Oleh karena itu dapat disimpulkan Gunung Semeru memiliki interval letusan jangka pendeknya 1-2 tahun Sebab, pada Desember 2020 tercatat Gunung Semeru pernah meletus Letusan kali ini, volume magmanya sebetulnya tidak banyak Tetapi abu vulkaniknya banyak sebab akumulasi dari letusan sebelumnya, kata Mirzam Sementara itu, lanjut Mirzam, bahaya dari gunung api secara umum ada dua Yaitu primer dan sekunder Bahaya primer berkaitan dengan saat gunung meletus dan bahaya sekunder setelah gunung api tersebut meletus Bahaya primer dari letusan ialah aliran lava, ledus gembel, dan abu vulkanik Sementara bahaya sekunder Gunung Semeru meletus salah satunya terjadinya banjir bandang ataupun lahar Dua-duanya sama-sama berbahaya, pungkasnya Demikian Selebes Magazine memberitakan yang dikutif dari berbagai sumber Editor, Mustafa Kamal Terima kasih telah menonton!